5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah Pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Dayu dan teman-teman belajar tentang ruang kelas yang tidak bersih Mari kita simak percakapan Dayu dan teman-teman serta gurunya Di sini kita baca bersama-sama adik-adik Taukah anak-anak ibu bagaimana kelas yang tidak bersih? Tanya bu guru Lalu Dayu menjawab Tau bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan bu Benar bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman bu Bagus anak-anak ibu Sampah harus dibersihkan kemudian dipisahkan Ada sampah basah dan ada sampah kering Kita harus selalu menjaga kebersihan ya nak Kata bu guru Adik-adik di sini Dayu beserta gurunya serta teman-temannya ya Membahas tentang kelas yang tidak bersih Kelas yang tidak bersih itu pasti banyak sampah yang berserakan Kelas yang tidak bersih itu juga banyak kumannya Maka kalau kalian melihat kelas kalian kotor dan tidak bersih Banyak sampahnya harus segera dibersihkan Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama adik-adik Apa isi percakapan guru, Dayu dan teman-temannya? Ya mereka sedang membicarakan kelas yang tidak bersih Pertanyaan yang kedua Bagaimana ciri-ciri kelas yang tidak bersih berdasarkan bacaan tadi? Nah ciri-cirinya banyak sampah yang berserakan Tidak tertata rapi Itu ciri-ciri kelas yang tidak bersih Pertanyaan yang ketiga Bagaimana pendapat adik-adik tentang isi percakapan guru, Dayu dan teman-temannya? Menurut Kak Citra itu percakapannya bagus Karena kita jadi tahu bahwa kelas yang tidak bersih itu banyak kumannya Berikutnya apa yang harus kamu lakukan jika melihat kelas kotor? Ya yang harus kita lakukan adalah segera membersihkannya Lalu bagaimana sikapmu jika melihat teman membuang sampah di ruang kelas? Bagaimana sikap adik-adik? Ya kita mengingatkan atau menegur teman kita supaya tidak membuang sampah sembarangan Adik-adik harus berani mengingatkan dan menegur teman kalian ya Karena ini untuk kebaikan Adik-adik disini ada gambar ciri-ciri sekolah yang bersih Ciri-ciri kelas yang bersih Apa sih ciri-ciri sekolah yang bersih? Yang pertama tidak ada sampah berserakan Lalu debu-debunya selalu dibersihkan Peralatan sekolah di kelas itu tertata rapi Halaman sekolahnya bersih Nah kita bandingkan dengan sekolah yang tidak bersih Ciri-ciri sekolah yang tidak bersih itu apa? Ada sampah berserakan dan bau Debu-debu tidak dibersihkan Peralatan kelasnya tidak tersusun rapi Halaman sekolahnya kotor Ini ciri sekolah yang tidak bersih Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit Debu dan sampah mengandung kuman Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit Misalnya batuk, flu, dan demam berdarah Menjaga kebersihan kelas itu menjadi tanggung jawab bersama adik-adik Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya Jika ada yang membuang sampah sembarangan Harus segera diingatkan Dengan sikap seperti itu Kebersihan kelas akan terjaga Penyakit pun tidak akan bersarang Nah itu tadi bacaan tentang kelas yang tidak bersih itu Menjadi sarang penyakit Misalnya ya adik-adik ya Kalau kita tidak membersihkan kelas Bisa saja kita kena batuk, flu, bahkan demam berdarah Nah adik-adik harus menjaga kebersihan kelas kalian ya Kosa kata yang berhubungan dengan sekolah yang kotor Nah tadi dalam bacaan tadi ada kosa kata Kering, basah, dan kuman Kering itu artinya tidak mengandung air Basah itu artinya mengandung air adik-adik Kuman itu artinya adalah binatang yang amat kecil Yang dapat menyebabkan penyakit Itu arti dari kata kering, basah, dan kuman Kelas yang tidak bersih harus dibersihkan Kelas harus disapu dan dipel ya Agar tidak ada debu yang menempel Adik-adik harus membersihkan kelas karyan Setiap hari ya Kalau kalian sudah masuk sekolah Gerakan menyapu itu dapat membentuk gerakan tari Masih ingatkah adik-adik gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari? Nah ini adalah gerakan menyapu Yang dapat digunakan untuk membentuk gerakan tari Ya kepala kita itu boleh menggeleng ke kanan ke kiri Tangan kita mengayun Lalu kaki kita melangkah seperti ini Kalian bisa menirukan gerakan menyapu Untuk dijadikan gerakan dalam tari Gerakan dalam tari sendiri ada gerakan kepala Nah gerakan kepalanya seperti ini adik-adik Ada gerakan menengok ke kiri Menengok ke kanan Menengok ke atas atau menengadah namanya ya Dan menengok ke bawah atau menunduk Ini biasanya gerakan kepala ini ada dalam tarian Berikutnya ada gerakan tangan Nah gerakan tangan itu bisa dimulai dengan Mengayun ke atas, mengayun ke bawah, mengayun ke kiri, dan mengayun ke kanan Gerakan berikutnya ada gerakan kaki Nah gerakan kaki itu bisa dimulai dari kaki lurus sedikit dibuka tangannya ke samping Lalu kaki kiri melangkah ke depan tangannya ke bawah Kaki lurus sedikit dibuka tangannya ke atas Kaki kiri melangkah ke depan tangan ke samping Adik-adik bisa mempraktekkan gerakan dari kepala, tangan, dan kaki ini Adik-adik sekarang lakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari dengan hitungan ya Misalnya saja 2x8 selang-seling ke arah yang berbeda dengan gerakan menyapu Jika sudah bisa kalian bisa iringi dengan alat musik Nah alat musik untuk pengiring tari itu bisa juga menggunakan alat musik ritmis Alat musik ritmis itu alat musik yang tidak ada melodinya Contohnya disini ada gendang, rebana, tamborin, dan tifa Coba amati kembali gambar alat musik tifa Nah permukaan dinding tifa itu membentuk pola bangun datar Disini ada yang berbentuk segi 3 dan ada yang berbentuk segi 4 Segi 3 dan segi 4 merupakan contoh bangun datar Taukah kamu contoh bangun datar yang lain? Nah disini ada bangun datar segi 5 dan segi 6 Adik-adik tentunya masih ingat tentang ciri-ciri bangun datar Nah ciri-ciri bangun datar itu ada sisi, sudut, dan titik sudut Bangun datar yuk kita ingat-ingat kembali ya Bangun datar segi 3 Jumlah ruas garis atau sisinya Itu ada 3 Titik sudutnya ya Titik sudutnya itu ujung bertemunya kedua garis Itu disebut titik sudut Titik sudutnya juga ada 3 Lalu sudutnya sendiri juga ada 3 Itu semua segi 3 sama adik-adik Segi 3 sama sisi, segi 3 sama kaki, segi 3 siku-siku, segi 3 sembarang Itu jumlah ruas garis, titik sudut, dan sudutnya ada 3 Lalu bangun datar berikutnya adalah segi 4 Segi 4 itu macamnya ada banyak Ada belah ketupat, layang-layang, persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapezium Itu merupakan bangun datar segi 4 Nah jumlah ruas garisnya pasti ada 4 Namanya saja segi 4 Berarti ruas garisnya ada 4 Titik sudutnya ada 4 Sudutnya juga ada 4 Di sini ada contohnya yaitu belah ketupat Layang-layang, lalu persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapezium Itu termasuk segi 4 Selanjutnya ada segi 5 Nah namanya saja segi 5 Berarti ruas garis atau sisinya itu ada 5 Titik sudutnya ada 5 Sudutnya juga ada 5 Ada bangun datar segi 6 Nah namanya segi 6 Berarti jumlah sisinya, titik sudutnya, dan sudutnya itu pasti ada 6 Yang berikutnya adalah lingkaran Nah ini lingkarannya ya adik-adik ya Hanya memiliki satu sisi Begitu adik-adik untuk mengingatkan kalian ya Tentang bangun datar yang kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya Adik-adik Tentukanlah bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudut berikut ini Yuk kita lihat di sini ya Ternyata ada banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya 5 Berarti nanti di sini adalah bangun segi 5 Sedangkan yang di sini banyak sisi, banyak sudut, dan titik sudutnya ada 6 Berarti di sini nanti yang termasuk dalam segi 6 Kita lihat gambar yang A Nah gambar yang A ini termasuk segi 5 atau segi 6 Kita hitung saja sisinya 1, 2, 3, 4, 5 Berarti termasuk dalam segi 5 Panahnya berarti ke gambar gajah yang ini Karena banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya ada 5 Sekarang gambar B ya adik-adik Nah gambar B ini ada berapa ya jumlah sisinya Coba adik-adik hitung Ya bagus ada 6 Berarti ini termasuk dalam bangun datar segi 6 Sekarang gambar yang C adik-adik Coba hitung jumlah sisi, sudut, dan titik sudutnya Wah bagus ya ada 5 Berarti termasuk dalam segi 5 Sekarang yang D ini juga termasuk dalam segi 5 Eh sekarang adik-adik ini segi 5 atau segi 6 ya Coba hitung banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya Ya ada 6 Maka E ini adalah bangun segi 6 Selanjutnya adik-adik Gambar yang ketiga yang disini adik-adik Termasuk segi 5 atau segi 6 ya Ya ini termasuk bangun datar yang berbentuk segi 6 ya adik-adik Gambar nomor 4 tadi adik-adik Termasuk bangun datar apa ini? Ya bagus ini termasuk bangun datar segi 6 Sedangkan nomor 5 itu bangun datar apa hayo? Banyak sisinya berapa, sudutnya berapa, dan titik sudutnya berapa? Ya ada 5 Berarti bangun datar yang berbentuk segi 5 Mudah ya adik-adik ya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 Subtema 2 pembelajaran yang ketiga Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih